Infinix tak pernah habis-habisnya untuk membuat pesaing lain gelisah dengan cara menghancurkan harga pasar smartphone. Baru-baru ini, Infinix menciptakan sensasi dengan merilis Infinix GT 10 Pro yang memiliki harga yang sangat kompetitif. Sekarang, perusahaan ini kembali bersiap untuk merilis HP baru yang sangat menarik, yaitu Infinix 035G. HP ini memiliki spesifikasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan Infinix GT 10 Pro dan harganya juga dapat mengalahkan pesaing lainnya. Terkait tanggal perilisan di Indonesia, kami mendapatkan informasi dari pihak penjualan Infinix yang menyebutkan bahwa Infinix 035G akan resmi hadir di Indonesia pada bulan Oktober tahun 2023. Menariknya, pendahulunya, Infinix 020, juga dirilis pada bulan yang sama tahun sebelumnya, tepatnya tanggal 6 Oktober tahun 2022. Jadi, bagi Anda yang sedang mencari HP baru atau berencana untuk membeli HP dalam waktu dekat, mungkin Anda sebaiknya menunda anggaran Anda sebentar untuk melihat HP Infinix yang satu ini. Jika Infinix GT 10 Pro fokus pada kinerja gaming, Infinix 035G lebih menonjolkan sektor fotografinya. Namun, yang menarik adalah HP ini menawarkan paket lengkap dengan desain premium, kinerja yang kuat, dan pengisian daya yang cepat. Untuk informasi lebih lengkap tentang spesifikasi dan harga Infinix 035G, Anda dapat mengikuti informasi resmi yang akan datang. HP ini hadir dengan desain yang lebih sederhana dan elegan, dengan opsi warna emas dan hijau yang terlihat premium. Layarnya berukuran 6,78 inci dengan teknologi AMOLED, resolusi Full HD+, dan refresh rate tinggi sebesar 144Hz, yang cukup mengesankan untuk HP kelas menengah. Performa HP ini didukung oleh chipset Mediatek Dimensity 8020 yang memiliki fabrikasi 6nm, sehingga kinerja cukup bagus. HP ini juga dilengkapi dengan RAM 12GB LPDDR4X dan penyimpanan 256GB UFS 3.1, menjadikannya cocok untuk multitasking dan menjalankan aplikasi berat. Selain itu, HP ini telah dilengkapi dengan berbagai fitur game. Dalam sektor kamera, Infinix 030 memiliki kamera utama 108MP, kamera ultrawide 13MP, dan sensor kedalaman 2MP. Sedangkan di bagian depan terdapat kamera selfie 5.0MP. HP ini dapat merekam video hingga resolusi 4K 60fps, dan kamera utama juga dilengkapi dengan fitur OIS, yang cukup mengesankan untuk HP kelas menengah. Daya HP ini didukung oleh baterai 5000 mAh jam dengan pengisian daya 68W. Meskipun kapasitas baterainya standar, pengisian dayanya sangat cepat, mengisi daya dari 0 hingga 100% dalam waktu 48 menit. Infinix 030 juga dilengkapi dengan berbagai fitur konektivitas, termasuk jaringan 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, dan NFC. Namun, perlu diingat bahwa port audio 3.5mm tidak lagi tersedia. Harga resmi di Indonesia belum diumumkan pada saat video ini dibuat, namun harga di India adalah sekitar 4,6 juta rupiah untuk varian memori 12x 256GB. Sebagai informasi tambahan, Infinix 030 mungkin akan menjadi pesaing kuat di kelasnya. Jadi, apakah Anda tertarik dengan Infinix 030 5G? Harganya dan tanggal perilisan resmi di Indonesia akan segera diumumkan. Tunggu kabar terbaru dan pastikan untuk selalu mengikuti informasi terkini.